Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama latihan nandur Pada kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan bahan hilang-hilang Yang dua minggu lalu ditanam Untuk tingkat kesuburan Kayaknya ini sudah subur Tinggal nanti kita masukkan ke dalam ground Kita pindahkan dari pot kecil ke ground Tapi untuk perakaran kayaknya masih kurang bagus Sekarang ini baru nanam belum lama Rencana ini teman-teman Ini dari pohon yang kecil ini Nanti mau dipur ke dalam Dibikin lubang di sini Ini dimasukin ke dalam sini Untuk dijadikan akar Buat kaki-kaki biar kelihatan keker Karena di sini sudah ada akar Terus di sini juga sudah ada akar Tapi di sini kok masih kosong Belum ada akar di sini Jadi rencana ini Pohon kecil ini Mau dimasukin ke dalam sini Dengan cara dibur Nanti setelah Menutup semua Baru dipotong Dan untuk percabangan Ini kita masih nyunggu pembesaran dulu Jadi belum Ada rencana untuk milih-milih cabang Karena masih terlalu kecil Oh iya teman ini Mungkin ada yang bertanya ini Putih-putih ini apa Ini saya bikin dari lilin Karena saya Untuk nutup luka Lebih senang menggunakan lilin Daripada Lem-lem Apa itu lem kambium Apa itu penutup kambium Itu lem sulfur Yang dijual di pasaran Saya kurang Milih-milih cabang Karena Masih terlalu kecil Dan saya juga belum berani Motong-motong ini Karena mau saya besarkan dulu Nanti setelah Sudah terlihat Menghitam Kelihatan tua Baru kita potong Tapi motongnya nanti bertahap Nggak bisa langsung potong Dis itu nggak bisa Karena biasanya Kalau dipotong langsung Tumbuhnya itu Kadang nggak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Tapi kalau misalnya Motongnya bertahap Biasanya itu Nanti Ada tunas-tunas Disini Apa disini Kayaknya ini kan Ada mata tunas disini Kayaknya mau tumbuh tunas Nah itu nanti kita Pertimbangan untuk Digedain apa dibuang Jadi untuk pemilihan cabang Belakangan dulu Yang penting nanti subur dulu Terus Cabang-cabang Besar dulu Kalau ini baru proses Penanaman Jadi belum ada Rencana untuk dipotong Potong Apa Belum ada Rencana baru Pembuatan akar aja Nanti Sebelum masuk ke Nanti ini dibor dulu Ini dimasukin Kedalam Ini masukin Potong Nanti setelah ini Sudah menutup semua Bagian sininya Dipotong Jadi nanti ini Jadi akar Kecuali Kalau kemarin Disini ada Titik tumbuh Bisa kita Gedein Kita teguk Ke bawah Bisa jadi akar Tapi ini kan Gak ada titik tumbuh Jadi Ini kita kasih Pohon yang kecil Nanti kita Masukin ke dalam Saya rasa cukup Sekian dulu Kawan-kawan Nanti lain Waktu kita Sambung lagi Saya Buat Video Lagi Rencana Saya mau Buat video Lagi Nanti Dengan Pohon Lantoro Yang Kemarin Saya Upload Dan Sekarang Mau Saya Nolkan Lagi Untuk Pembesaran Jawab Bang Apu Sudah Cukup Nolkan Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima